Terima kasih. Linn, kamu cantik banget hari ini. Rulin Rahayu Ningsih, gadis asal Sidoarjo, terjerat asmara kepada Bangkit Dunirat, lajang asal Sumeneb Madura, meski usia Rulin lebih tua dibanding Bangkit. Sayang, kamu janji ya sama aku? Kamu selalu setia sama aku? Aku janji, sebagai buktinya. Ini aku kasih kartu kredit buat kamu. Kamu serius? Kamu gak takut? Iya, aku serius. Satu tahun meraju cinta, rasa percaya Rulin kepada Bangkit sudah tak tergoyahkan. Terlebih, Bangkit berniat mengikat janji setia kepadanya dan mau menikahi Rulin. Hingga pada satu titik, Rulin rela memberikan segalanya. Makasih ya sayang. Tapi ingat, jangan boros-boros kamu ya. Rulin terperdaya dengan rayuan Bangkit. Ia tidak menyadari dibalik itu semua tersirat niat Bangkit untuk menggerogoti uang milik Rulin Rahayu. Sebelum pacaran dengan Bangkit, Rulin bekerja sebagai tenaga pemasaran kendaraan dengan gaji yang cukup lumayan. Sementara Bangkit masih mencari-cari pekerjaan. Rulin mengerti akan kondisi Bangkit yang belum bekerja. Sebagai kekasih, Rulin rela meminjamkan kartu kreditnya. Dan kesempatan tersebut digunakan Bangkit sampai semaunya untuk berbelanja apa saja yang diinginkan. Bangkit semena-mena memakai kartu kredit Rulin semaunya. Hingga tagihan bulanan pun membengkak beserta bunga. Jumlahnya mencapai 140 juta rupiah. Rulin sekalipun tidak pernah menyangka Bangkit begitu tega memperdayai dirinya. Uang, mobil, selalu aku kasih. Ternyata dia merusak kepercayaan aku. Ini gak bisa digiarkan. Ulah yang dibuat Bangkit membuat Rulin marah. Dengan tegas, Rulin meminta Bangkit bertanggung jawab untuk membayar semua tagihan utang sampai lunas. Eh Bangkit, lihat ini. Kenapa tagihan kartu kredit bisa sebanyak itu? Kamu pakai buat apa saja? Iya, jelaslah. Untuk beli makan, untuk beli hari-hari, kamu pikir gratis gak pakai uang. Iya, tapi gak semaunya kamu. Ternyata kamu pakai juga buat kredit mobil kan? Pokoknya kamu harus lunasi itu semua. Lunasi? Apa? Kamu lunasi aja sendiri. Aku gak mau. Ngajar kamu ya. Pergi kamu dari sini. Pokoknya, mulai sekarang hubungan kita putus. Apa? Putus? Putus kamu bilang. Oke, kalau itu mau kamu. Tapi ingat ya. Ini terakhir kalinya kita bertemu. Jangan harap aku mau bayar tagihan kamu. Kamu bayar aja sendiri. Aku gak peduli. Rulin yang kecewa dan marah akhirnya memutuskan untuk berpisah dengan Bangkit. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga pula. Rulin diperdaya hingga harus menanggung tunggakan utang sebesar 140 juta. Selama ini Bangkit begitu leluasa menggunakan kartu kredit dengan menggunakan namanya. Sejak itulah Rulin terus menderita dan tersiksa. Sejak berpisah dengan Bangkit, kondisi Rulin semakin sulit akibat tagihan utang yang melilit. Saban hari penagih utang datang silih berganti sehingga Rulin terpaksa menyembunyikan diri. Seperti inilah cara Rulin Rahayu bertahan. Lantaran besarnya jumlah tagihan utang yang sudah melewati batas kemampuan. Bangkit, saya tahu mbak di dalam. Kalau mbak gak mau bayar, tanggung sendiri akibatnya. Beberapa bulan berpisah dengan Bangkit, Rulin Rahayu tiba-tiba menerima pinangan seorang pria bernama Bambang Irawan yang berusia lebih muda dari dirinya. Menikah dengan Bambang Irawan, Rulin bisa bernafas lega. Setidaknya ada orang kedua yang bisa membantu membayarkan tunggakan utang yang ditanggung olehnya. Seiring waktu berjalan, penghasilan Bambang Irawan tersedot untuk membayar cicilan. Rulin Rahayu pun tak bisa menyembunyikan ketika saldo tabungan mereka terus berkurang perlahan. Kenapa bisa berkurang di sini, ha? Jawab jujur. Untuk bayar utang, Mas. Itu semua gara-gara mantan pacar aku dulu, Mas. Mantan pacar? Berapa utangnya? Berapa? 140 juta. 140 juta? Mendengar pengakuan istrinya, Bambang Irawan pun burka. Ternyata selama ini kamu menjebak aku. Kalau seandainya aku tahu seperti ini, aku tuh nyesal nikah sama kamu. Sekarang kamu paksa mata pacar kamu buat lunasi semua utang-utang. Kalau dia nggak mau, dengar. Kalau dia nggak mau, jebloskan dia di penjara. Ngerti? Bambang yang tak mau menanggung beban utang akhirnya mengajak Rulin menemui bangkit dunirat di kota Malang untuk memberikan pelajaran kepadanya atas perbuatan yang telah dilakukannya. Sejak berpisah dengan Rulin, bangkit memilih berpindah-pindah tempat tinggal agar tidak mudah dilacak keberadaannya. Sehingga Bambang dan Rulin sempat kesulitan mencarinya. Berkat informasi dari teman diketahui, bangkit tinggal di kampung halamanya. Setelah berkeliling menyusuri jalanan kampung, akhirnya Bambang dan Rulin bertemu dengan bangkit. Lalu mereka menghadang sepeda motor yang dikendarai oleh bangkit. Apa-apaan kalian? Mau kabur kemana lagi? Ayo kantor polisi. Ayo bayar utang kamu. Bayar. Bayar utang? Mas, jangan mas. Apa-apaan ini? Jangan ajar dia mas. Kamu bikin honor di sini ya? Sebaiknya kalian pergi dari sini sebelum aku teriak maling di sini. Bambang yang emosi berusaha memukul bangkit kembali. Namun Rulin melarangnya karena berada di kampung orang. Bambang dan Rulin pun pergi meninggalkan bangkit seorang diri. Namun Bambang belum berpuas diri. Ia berniat akan membuat perhitungan kembali kepada bangkit tunirat. Dua tahun kemudian persoalan Bambang dengan bangkit belumlah usai. Masalahnya tunggakan utang masih belum ada kejelasan dan penyelesaian. Hingga akhirnya menggumpal di dalam hati menjadi dendam. Sampai saat ini bermasalah aku dengan bangkit. Belum juga selesai. Apa? Yang bener aja itu kan masalah dua tahun yang lalu. Aku mau bikin perhitungan sama dia. Apa yang sudah aku bayar? Harus dia bayar double. Iya bener. Kita di sini siap bantu. Halo mas. Apa? Ada apa? Halo mas. miro niro 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 niroz niro 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 o niro 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menuju ke tempat kerja Rulin Rahayu Demi sahabat senasib sepenanggungan Kresna Bayu, Alang Rizki dan Muhammad Imron Bersedia membantu Bambang menculik bangkit duniran Setelah dua tahun menghilang Rulin pun akhirnya bisa melihat bangkit Ia tidak menyangka mantan pacarnya itu Bekerja tak jauh dari tempatnya Maaf mbak, ada apa ya mbak? Maaf pak, peserta pelatihan masih ada di dalam ya Iya mbak, emangnya kenapa mbak? Enggak apa-apa pak, cuma nanya aja Kehadiran bangkit saat itu adalah Mengikuti pelatihan dan pembekalan Bagi karyawan baru Bangkit diterima bekerja Di kantor cabang Kota Batu Halo mas Mas, kamu udah nyampe mana sih? Aku ini masih di jalan Udah kamu sabar aja ya Bentar lagi aku nyampe Oke? Iya mas Jangan lama-lama Masalahnya mereka udah mau keluar Iya kayak gimana? Kalau kamu terus nampun kayak gini Sama aja ngambat aku jalan kesana Mas, mas Ingat ya Nanti kalau misalkan si bangkit kita sekat Langsung dibawa ke kantor polisi aja ya Ingat mas, jangan kamu bunuh Masalah itu Kasih ke aku semua Urusan kamu adalah gimana caranya Biar dia gak kabur Kamu pantau terus Oke? Bentar lagi aku nyampe sana Taip pak Meski sudah berpisah Rulin tidak ingin terjadi sesuatu yang buruk kepada bangkit dunira Dia berharap Bambang bisa menyelesaikan masalah ini di kantor polisi Tiba-tiba saja Rulin berubah pikiran Khawatir kalau Bambang malah berniat membunuh bangkit Di saat Rulin sedang menunggu cemas Tak lama bangkit berjalan menuju ke halaman parkir Ta'yal emosi Rulin mendidih dan langsung melabrak bangkit Rulin yang tak mau kehilangan bangkit untuk kedua kalinya Berusaha sekuat tenaga agar bangkit tetap bersamanya Segala cara pun dilakukan oleh Rulin Rahayu Agar bangkit tidak melarikan diri Udahlah Gak usah bikin keributan disini Malu Aku mau tanggung jawab kok Tapi tolong Kasih aku waktu Yang harusnya malu itu kamu Waktu kapan lagi? Emangnya dua tahun gak cukup? Sekarang aku udah gak persen lagi ya sama kamu ya Pokoknya kamu harus ikut aku ke kantor polisi sekarang juga Enggak Tunggu tunggu Ginyom ya pak Bapak gak usah aku campur Ayu ikut Tunggu tunggu Jangan bawa-bawa polisi aku mohon Mau apalagi Kasih aku kesempatan Mau alihkan apalagi Kasih aku beberapa waktu Bapak udah diam Ayo ikut kabarnya Jangan bawa nama polisi dong Karena kamu banyak Udah mak Bapak Bapak gak nak aku Mas 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 Apapapan ini Siapa kalian Ikut Diam Aksi penculikan berlangsung cepat Komplotan Bambang Menyeret juga memukuli Bangkit Dunirat Lalu apa Yang akan dilakukan Bambang selanjutnya Kepada bangkit Dunirat Tetaplah Diwaspada Sebagai bentuk pelampiasan dendam Bambang menawan bangkit Dunirat Tanpa ibar Sepanjang perjalanan Bangkit terus dipukuli Secara bergantian Walau tak berhenti Ia terus memohon pengampunan Jangan kasih ampun Ok Jagar siapa kalian Set Buk DengYi ish Jangan Keep Kики Kyi Terima Jangan 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 arted Kyi contributions Jangan Ketika hendak diamankan dalam perjalanan menuju kantor kepolisian. Senja berganti malam, suasana perjalanan pun kian mencukam. Bangkit Dunilat terus ditawan dan tidak bisa melawan. Bangkit terus mendapat penyiksaan, kondisinya semakin lemah karena kelelahan. Ketika perjalanan mereka terasa seperti tanpa arah, Muhammad Imron mulai memainkan perannya. Mana pedang? Aman. Bang, jangan dihabisi, nanti repot urusannya. Kita lempar aja di jembatan. Ya, kita lempar aja dia ke jembatan. Jembatan? Jembatan mana? Jembatan Cangar, di Kota Batu. Nanti malam sepi, kita lempar aja di atas jembatan. Gimana? Aku setuju. Aku setuju. Juga saat di Tol Gunung Sari ketika Bambang Irawan memutuskan untuk melakukan eksekusi. Sudah lebih dari lima jam, Bangkit Dunilat berada dalam tawanan. Ia dibawa mulai dari Kota Surabaya, kemudian menempuh jalan Tol Gunung Sari, melewati pacet Kabupaten Mojokerto, hingga akhirnya sampai di lokasi pemandian air panas di Dusun Cangar, Kota Batu. Kota Surabaya, kemudian menempuh jembatan. Terima kasih telah menonton. Bambang Irawan dan istrinya Rulin Rahayu, juga Kresna Bayu dan Rizaldi Firman Syah ditangkap polisi di dua tempat berbeda. Pada sore hari setelah ditemukan jenazah, pihak penyidik menjerat keempat tersangka dengan pasal pembunuhan berencana berlapis dengan tiga pasal lainnya, meliputi pasal penganiayaan yang merenggut nyawa. Dari hasil pengembangan, polisi juga berhasil menangkap dua tersangka lainnya, yakni Muhammad Imron dan Alang Rizki yang bersembunyi di kampung halaman mereka. Alang Rizki ditangkap di masangan, sedangkan Muhammad Imron di gramping Sleman. Bagaimana kita bisa mengungkap ini? Karena ada beberapa alat bukti yang bisa kita menjadikan referensi. Yang pertama adalah video. Kebetulan ada salah satu karyawan di WMC yang sempat merekam pada saat mereka peristiwa memaksa masuk ke dalam kendaraan R3. Lalu yang kedua, pada saat dia melompat lalu diteriati maling dan sempat dibukuli oleh para pelaku. Itu dua video terlihat di sana ada wajah-wajahnya daripada para pelaku. Polisi mengungkap motif kasus penculikan dan pembunuhan ini berlatar belakang utang dan sakit hati terhadap korban. Rulin dan Bangkit sempat berpacaran empat tahun yang lalu. Namun akhirnya mereka berpisah dan Bangkit meninggalkan tanggungan utang mencapai 140 juta rupiah. Motivasi apa Anda sehingga memang Anda sudah betul-betul ingin menghabisi nyawanya atau memang tadinya hanya musik nangkut-nangkutis saja? Awalnya itu saya sudah menangkut-nangkutis biar saya nangkut bayar. Awalnya itu dua jangkut-nangkutin biar nangkut bayar. Soalnya hidupan saya sama istri itu hasil yang kita punya bukan bayar tanggungannya yang korban-nangkut itu. Terus korban itu setelah lompat-lompat ditanggungan saya gelap banget. Secara berurutan menurut peran terdakwa Bambang Irawan di Ganjar Fonis pidana 12 tahun penjara terbukti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!